KESAN-KESAN Pokoknya lanjut menyekolahkan anak saya di James Pakuan untuk SD-nya. Terima kasih. Terima kasih untuk James Pakuan. Tadinya anak saya yang pemalu, jadi lebih percaya diri karena masuk sekolah di James. Pokoknya untuk James, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Terima kasih untuk bimbingan guru-gurunya juga. Pesan-pesan saya selama anak saya Meko, sekolah di James Pakuan. Meko yang tadinya pemalu, jadi lebih berani. Pokoknya lebih baik dari yang sebelum sekolah. Dan terutama yang paling penting bahasa Inggrisnya sekarang lebih lancar dari mama-papanya. Sekali lagi terima kasih buat guru-guru James. Dan untuk James, semoga sukses selalu. Saya bersyukur sebagai orang tuanya Fidelis. Sejak Fidelis sekolah di James School, dia lebih mandiri. Dan dia lebih bersuka cita. Dia senang untuk selalu sekolah. Tidak mau libur, tidak mau terlambat. Lebih disiplin. Disiplin. Itu saja yang saya rasakan ketika dia sudah mulai sekolah. Ada banyak hal yang dia tahu buat nama-nama diri dalam kehidupan. Ya, saya berterima kasih banyak. Terutama buat Tuhan karena Fidelis selama dimasih awalkan. Dia belum tahu banyak hal. Tapi setelah masuk ke James School, kami lihat banyak hal yang terjadi dalam ilmu. Terutama, dia juga pernah bisa baca. Dia juga bisa berperasa Inggris. Terutama, masih banyak perlu harus latihan diri. Berikan musikur. Terima kasih banyak. Terutama, semoga bingung-bingungnya. Semoga bingung-bingungnya. Sampai bingung-bingungnya. Terima kasih. Terima kasih. Hai, ini Mama Danes. Ini Danes. Terima kasih. Mem, Pak Koko. Sudah buat Danes lebih bangi. Pintar. Karena sudah bisa makan sendiri. Bacanya sudah lancar. Bacanya saja. Iya. Terima kasih paling gila. Oh, bisa reading. Katanya readingnya sudah bagus. Danes tidak kesusahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kayak abang ya. Masih susah sama saya Indonesia. Danes sudah lebih lancar bahasa Indonesia-nya. Thank you, man. Apa? Aku. Oh, iya. Udah lah, udah bisa. Apa lagi? Bisa protes pami. Udah bisa protes mama. Mami, yaitu ya. Poletus mama. Bahasa Indonesia-nya sih jelek. Dan istilahnya bagus semua ya. Dalam belajaran, dalam belajar, dalam belajar, dalam belajar, dalam belajar. Belajar bahasa Indonesia, language semuanya bagus. Gak ada kesusahan. Ya, pasti saya setiap kali gak pernah setiap saya tanya. Dia bilang, easy, mommy. Gak ada pernah bilang capek, susah. Gak pernah beranggit. Gak, belum pernah saya dengar. Danes ngomong kayak gitu kan. Setiap hari. I can't agree, mommy. It's easy, mommy. Always like, say it like, yeah. Dines ya. Dines always say it like, yeah. Kalau pas, it's a plan juga gitu. Dia gak. Terusur aja. It's okay mommy, I can do it. It's okay mommy, it's easy mommy. Always like thank you. Thank you my baby, thank you my mother, thank you my Michelle, thank you my sister, thank you my English, semua yang ada di James ya. Hi James, aku orang tua dari Gwen, di mana Gwen tahun depan itu mau masuk SD 2 tahun saya di James dalam papan school. Saya mengalami kemajuan yang luar biasa kesat ya buat Gwen. Memang kan dia dari awal juga anak-anak yang termasuk anak-anak yang terjadi kan. Nah emang anak-anak dia juga juga bener banget sama sekolah gitu. Semestinya tuh Gwen udah dimasukin 3 tahun, 2 tahun, ini kan 2 tahun berarti setahun sebelumnya mesti ini udah masuk sekolah. Sebelum gue masuk sekolah di James, itu ada penakan masuk ke James yang namanya Natalia, dia itu penakan saya. Dia masuk ke James, terus kan dia suka ngikut antar kicinya antar jemput sekolah gitu. Dia liat sekolah di James itu kayaknya seneng banget gitu ya. Buru-burunya juga baik-baik, buru-burunya juga pintar membawa terus kepada anak-anak. Jadi itu dia ngerai-ngerai ke sekolah, cuma akunya ini yang pikiran, ah Gwen ini nanti ya. Sekolahnya masih terlalu kecil atau misalnya memang Gwen nanti aja lah tahun depan aja baru sekolahnya. Nah kelasnya gue sudah waktu sekolah, aku masuk ke James dan bener loh dia seneng banget soal disitu. Kalau misalnya Emma waktunya libur sekolah juga kayaknya dia pengen ibu masuk sekolah, aku pengen ibu udah gitu. Terutama fun banget dia selama di James itu, terus karakternya dia yang namanya udah mandiri dari awal, Sampai sekarang juga dia memang lebih mandiri, pokoknya lebih banyak maju banget di James. Karena itu saya memutuskan karena James educian terini bagus, aku jadi masukin dia ke SD di James ini lagi. Karena dia memang tentang pendidikannya baik, udah gitu terus juga memang membawa hal yang positif banyak banget buat si Gwen. Dan begitu aja mungkin ya opini dari aku tentang James ini, pokoknya sudah best lah James. Harapan aku kedepannya semoga James bisa lebih baik lagi, pokoknya lebih positif lebih baik-baik banget lah. Terima kasih, selamat siang. Saya memuatnya Nara, selama ini anak saya sekolah di James, banyak kemajuan. Anaknya lebih happy, terus bahasa Indonesia juga banyak kemajuan, terus anaknya lebih kreatif. Ya banyak perkembangan nih di baik pendidikannya maupun karakternya. Terima kasih untuk guru-guru di James yang sudah memiliki seminar selama ini. Terima kasih Aiko sudah boleh sekolah di James dan dia menikmati karena belajarnya itu tidak tepat, dia bisa main. Setiap hari Aiko berangkat ke sekolah itu semangat, tidak usah disuruh-suruh tapi dia sudah berangkat dengan sendiri. Ya, tapi biarpun bermain tapi pelajar juga kelihatan pemajuannya. Bahasa Inggrisnya dalam hanya dua bulan masuk aja udah lancar, berhitung, membaca juga lancar. Jadi kelihatan bahwa pendidikan dari guru-gurunya berhasil. Dan juga dia berani untuk tampil di depan padahal sebelumnya Aiko ini anak yang pemalu. Sampai sekarang juga pemalu tapi dia mau berusaha untuk tampil dalam mendapatkan kesempatan. Terima kasih buat semua yang sudah bantuan ke belajar selama ini. Buat semua Mem dari yang awal sampai yang sekarang, terima kasih banyak. Sebelumnya juga buat Pak Koko yang sudah bikin video-video buat anak-anak. Juga acara-acara terima kasih banyak. Sebelumnya Beatrice kembali di James Papuan School tuh karena awalnya pindah rumah ke Bentan Pambuan. Kenapa nyari-nyari-nyari ngeliat James Papuan kan. Terus Udaville dimasukin bayar di situ. Tapi kesini-sini ada kembangan sih buat Beatrice-nya. Dari Beatrice itu anaknya pemalu sama sekalian. Apa ya susah interaktif juga sih ya. Ya mungkin karena diajarin sama Mem Febri. Mem-mem-mem yang lainnya. Terus teman-temannya. Menurut aku di Papuan School sih bener-bener ngedidik Beatrice. Jadi disiplin. Lanjut berdoa juga. Sebelum makan. Makasih juga buat James Papuan School udah ngedidik Beatrice. Sampai di sekolah. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa kasih murid-murid yang berikutnya lebih baik lagi. Menjadi sekolah yang terbaik. Banyanya James Papuan School best. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!